Ya Pak, kita ngelebang, Masa'u, ini apa aja nih isinya? Magelang Tumekah? Iya. Oh ada tulisannya juga, satu pertanyaan, apa yang memotivasi Mas Pauzan sendiri bisa ada rencana langsung ke Arab Saudi? Rizal-Rizal-Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekunangan sedikit apapun. Amin. Ya Rabbil Alamin. Subha khal khair, selamat pagi untuk kalian semua. Dan Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, insya Allah sahabat salam akan berkunjung ke salah satu sekolah Indonesia yang ada di kota Jeddah yang lebih dikenalan dengan SEJ, Sekolah Indonesia Jeddah. Karena kemarin saya dapat undangan dari kepala sekolah untuk berkunjung ke sana. Kebetulan katanya di sana ada salah satu jamaah yang dari Indonesia. Katanya si beliau menggunakan sepeda ontel dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya saya penasaran sekali seperti apa sih perjalanan beliau dan berapa negara yang beliau lalui dan berapa ribu kilometer yang beliau tempuh. Makanya sahabat salam penasaran dan insya Allah saya akan likut, akan temui beliau. Mudah-mudahan sahabat salam tidak telat ya, dikarenakan ini agak sedikit telat ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh Pak Mangketoye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, subscribe dari sahabat salam semoga kalian sehat selalu benar. Kami pagi hari ini akan pergi ke SEJ atau Sekolah Indonesia Jeddah. Karena kemarin kami mendapatkan undangan untuk menemui salah satu Dwi Purahman. Yang katanya beliau memakai sepeda ontel dari Magelang menuju Arab Saudi dan sekarang sudah berada di kota Jeddah. Tanggapannya gimana nih untuk Pak Pak sendiri ini? Oh Masya Allah, kalau saya yang terbayang adalah... Masih penasaran sampai saat ini, sebetulnya ya. Jadi yang terbayang saat ini adalah di benak saya bagaimana mungkin memakai sepeda ontel melewati sekian puluh negara. Sepeda ontel itu sama dengan kita berjalan kaki. Kayaknya lebih parah lagi karena itu memuras tenaga gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dia melintasi beberapa negara sebab setiap negara itu berbeda aturan. Betul. Makanya saya juga penasaran banget kita akan ke sana karena ini perjalanannya tidak boleh memakai kamera terlalu tinggi. Makanya kita akan sampai di sana insya Allah kita akan lanjut liputannya. Oke, sampai jumpa di sana ya sahabat. Ini ada Kak Rima Sukupian juga di belakang. Mana Kak Rima nih? Halo Kak Rima, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya subscriber sahabat salam? Semoga sehat selalu ya. Benar banget. Dan kita juga akan berkunjung ke sekolahan Indonesia. Dan simak terus videonya sahabat salam. Oke, ayo kita berangkat Pak. Iya, iya. Kita ngatir dulu. Ayo sambil jalan, sambil jalan. Sambil kenalan, biar kita juga tahu. Atas nama siapa mas? Muhammad Pauzan. Muhammad Pauzan. Dari mana? Dari Madelang. Dari Madelang. Iya. Jadi barusan saya dengar perjalanan dari Indonesia ke sini menempuh berapa lama? Tujuh bulan setengah. Tujuh bulan setengah. Itu melewati dari berapa negara itu? Bisa sampai ke Arab Saudi? Sekitar lima ya. Lima negara. Kalau boleh disebutin, apa saja kira-kira? Dan alhamdulillah hari ini berkesempatan diundang oleh SCJ ya. Dari sekolah sekolah. Masya Allah. Ini karena terus terang, beliau sibuk guys. Banyak undangan. Makanya alhamdulillah hari ini. Dan ini bersama Bapak Topala Sekolah SCJ. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi sama Bapak. Dan juga bahagia sekali. Suatu kehormatan buat kami semua para keluarga. Pertama bisa silaturahmi. Yang kedua, insya Allah bisa kami sekenal kepada semua para keluarga di sini. Siap terkait dengan istri yang ada di rumah. Terima kasih sahabat salam. Sudah berkenan hadir di sekolah lain bisa kita. Mudah-mudahan lebih berkembang. Dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan itu saja untuk siswa sekolah ini. Semoga kami jadi lebih bersemangat. Ya, Rok. Amin. Insya Allah akan terus lebih semangat lagi. Amin. Bapak Kepala Sekolah yang ada di SEG dan beliau adalah salah satu pauzan ya. Yang hari ini dapat undangan dari SEG. Gimana perasaannya, Neser, telah sampai di Arab Saudi ini? Alhamdulillah. Itu kebahagiaan yang bisa dipungkapkan. Karena perjuangan 7 bulan. 7 bulan. Ini pertama kali melakukan adventure kayak gini. Adventure. Pertama kali ya. Pertama kali. Saudi Arabia. Pertama kali. Itu tentunya dari niat yang sangat kuat ya, Mbak Kauzan ya. Satu pertanyaan. Apa yang memotivasi Mas Kauzan sendiri ada rencana langsung ke Arab Saudi? Motivasi dia tentu beribadah haji ya. Beribadah haji. Dan Alhamdulillah ya, insya Allah tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, berhubung beliau agak sibuk ya. Ya, kita ntar dulu. Beliau pakai sepeda ontel kayaknya ya? Enggak, berangkat ini juga pakai sepeda ontel? Iya. Oh. Jadi sekarang dari Jeddah mau pakai sepeda lagi ke Mekah? Insya Allah tinggal nanti lihat surat dari Pak Kauzan ya. Kalau ada jaminan kita bisa masuk muka dengan sepeda, pakai sepeda. Kalau tidak bisa ya tentu harus dinaikkan. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi dari mana ke Jeddahnya? Dari Masjid, dari Riyad. Dari Riyad. Dari Riyad. Kapan sampai ke Arab Saudi ini? Tanggal 26 Mei. 22 Mei. Ayo kita... Ternyata Pak Kauzan ini tidak mau lepas dari sepedanya. Mas Kauzan ini tidak mau lepas dari sepedanya. Nah, ini ada Bapak Konjen kita. Amin. Amin. Beliau karena sibuk. Jadi banyak undangan dari Bapak Konjen. Iya. Mobilnya. Oh, ini sepeda ontelnya. Mana sepeda ontelnya? Mas Kauzan dari Jawa Tengah ya. Hampir tujuh bulan perjalanan. Tujuh bulan perjalanan. Masya Allah, sahabat semuanya. Masya Allah. Langsung bisa naik. Langsung bisa naik. Langsung bisa naik. Langsung bisa naik sepeda ontelnya nih. Masya Allah. Sepeda dari Indonesia. Kuat Bali. Iya Pak. Masya Allah. Ini apa aja nih isinya? Ini apa aja nih isinya? Bersepeda dari Indonesia. Seperti ini. Sudah mudahan jadi... Ini apa aja nih isinya nih? Mas kalau mulai tau nih apa aja nih isinya nih? Kok kayaknya udah ada betul-betul ya? Jadi kita ngeliputnya semua salah satu warga kita. Tulisan dari Rindu Kabah ya. Yang membanggakan bangsa kita. Karena katanya hampir enam negara yang dilewati ya. Katanya. Kular biasa ini. Kular biasa. Karena saking rindunya. Magelang ke Mekah. Oh ada tulisannya juga ya. Magelang ke Mekah. Rindu Kabah katanya. Dan Alhamdulillah hari Insya Allah tahun ini beliau akan datang melaksanakan badan haji ini. Ini sekolah saya lho. Sekolah saya ini. Apa ini yang tukar Masya Allah? Masya Allah. Ini bagaimana? Berarti berangkat dari bulan apa ya? Pokoknya sekitar enam bulan, tujuh bulan. Tujuh bulan ya? Tujuh bulan baru nyampe ke sini ya. Tujuh bulan. Sampai ke Jodak Sekarang. Amin, amin, jarap amin. Oke mudah-mudahan lancar. Selamat di perjalanan sampai ketujuan tanpa kendala satu apapun. Sekarang menuju Mekah. Beliau ke Konjen. Sekarang ke Konjen dulu. Habis itu menuju ke Mekah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kepala SEG sudah mengundang kami hadir. Mungkin ada komentar sedikit, Pak Pak. Alhamdulillah paling tidak kehadiran Mas Paujan memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk tetap semangat. Beliau menempuh 7.000 kilung mabuk. Untuk dapat umrok sedangkan kita di sini. Betul-betul sekali. Luar biasa ya, memotivasi. Tidak bisa umrok. Semudah-mudahan ke depan banyak pausen-pausen yang baru nanti muncul. Amin, amin, amin. Karena anak-anak SEG perjalanan dari Saudi ke Indonesia. Ke Indonesia. Pasti. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Semoga. Ya tinggal nanti ada sponsornya nggak? Iya. Ada iklannya. Pokoknya terima kasih. Terima kasih, Pak Pak Konjen. Iya. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan ini berbahagia buat anak bangsa yang. Oh ini masukin ke mobil. Sekarang. Oke. Selamat jalan, Pak Kausen. Selamat jalan ya. Bye, Pak. Masya Allah. Kita masuk. Ini mau ke Jerry dulu ini soalnya. Iya. Kita dapat undangan dari Kak Jerry. Yuk. Ya. Kita masuk. Iya. Karena waktunya terbatas. Alhamdulillah kita barusan sudah melihat secara langsung bagaimana kisah perjalanan beliau sampai ke Arab Saudi tentunya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Termotivasi sekali untuk saya perbadi bagaimana benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Abang Pauzan ya. Karena baru sudah dijelaskan panjang lebar mengenai perjalanan beberapa negara yang sudah dilalui. Dan tentu itu bukan perjalanan yang mudah tetapi yang sangat luar biasa mereka semangatnya ya berjuang sampai ke Arab Saudi tentunya ini bersama Pak Mangge ini. Masya Allah gimana ditanggapan dari Pak Mangge mengenai Bang Pauzan barusan yang sudah kita dengarkan bersama dari perjalanannya berapa puluh ribu kilometer yang setelah beliau lalui gitu. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa silatuh beliau. Oh ya sahabat dimana benar-benar berada benar apa yang dikatakan oleh sahabat salam tadi saya sangat takjub dan benar-benar sangat kagum dengan perjuangan Pak Pauzan ini. Karena dengan niat yang tulus untuk datang beribadah haji, datang ke Baitulah itu yang memaju barangkali berlewati secara logika barangkali kalau kita berpikir dia melewati beberapa negara, beberapa rentangan yang benar-benar di luar nalar kita. Benar, karena sebagai kita manusia ini barangkali ada keterbatasan barangkali dari visi kita, dari barangkali faktor bahasa juga salah satu karena melalui beberapa negara itu bahasa yang kita lalui itu tidak mudah. Nah, saya sangat kagum dengan perjuangan beliau, apalagi beliau mengatakan banyak kendala di jalan yang dilalui, banyak masalah yang dilalui, baik itu error di kenderaannya, sepeda, ontelnya, maupun barangkali kesehatannya dan juga faktor bahasa. Saya katakan, apa yang anda hadapi di jalan, dia mengatakan banyak sekali. Nah ini barangkali untuk para sahabat dimana benar-benar berada, untuk menjadi satu motivasi barangkali beliau ini benar-benar punya semangat yang tinggi. Luar biasa, Masya Allah. Dengan niat yang tulus, dia mengatakan, apa yang anda hadapi, apa yang anda di benar-benar, yang saya di benar-benar, saya adalah semata-mata karena niat tulus untuk datang berada. Jadi, dia mengatakan, saya ini apapun rintangan yang saya lalui, karena dengan niat beribadah, datang ke Baitullah semata-mata karena Allah SWT, makanya rintangan demi rintangan yang saya lalui, itu semua teratas. Alhamdulillah, sekarang sudah berada di kota Jeddah sebentar lagi. Insya Allah, besok beliau akan pergi ke Mekah dari kota Jeddah. Perlu anda ketahui, tinggal 85 km sudah kota Mekah. Dan boleh dikata, sudah 99 persen beliau sudah berpunjakan kaki di Arab Saudi. Jadi, tinggal 1 persen dia sudah sampai di Baitullah. Insya Allah, ya sebelumnya. Kita doakan sahabatnya, kita doakan semoga beliau, apa yang selama dia cita-citakan, dia niatkan itu, semoga menjadi amal baik bagi dia. Amin, ya Rabb. Semoga ini menjadi barangkali cambuk bagi kita, agar supaya kita lebih, apa namanya, lebih baik lagi beribadah kepada Allah SWT, agar supaya dia memberikan jalan yang terbaik barangkali. Nah, ingat, setiap pekerjaan, apabila anda lakukan dengan niat yang tulus, insya Allah hasilnya akan kita dapatkan contoh niat yang tulus dari Pak Fauzan, dia sudah memetik saat ini. Insya Allah, dia menjadi salah satu, entah Allah, diku Rahman, yang dirahmati Allah SWT, menjadi predikat, hajim wakrur, itu yang paling utama. Dan semoga selalu diberikan kesehatan beliau, ya. Amin. Karena perjalanan yang sangat luar biasa, katanya, gak salah, tujuh bulan yang beliau lalui, katanya, dari berapa negara itu, hampir, kurang lebih sekitar tujuh bulan yang beliau lalui. Dan Alhamdulillah beliau sampai ke Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dan barusan, malah, senang sekali ya, muka-mukanya itu, insya Allah, bukan biasa ya. Bahagia saya rasanya, ya, karena sedikitnya sudah mau tercapai cita-citanya. Iya, betul. Dan semoga selalu diberikan kesehatan, dan nanti semoga sampai ke Indonesia dengan badan selamat juga. Amin. Itu harapan dan doa dari kita, dan kita pun merasa bahagia, senang bisa silaturahmi sama beliau. Betul. Iya, luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Semoga kita semua yang belum sampai ke sini, semoga Allah segera akan bisa sampai ke sini. Untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umum. Doa saya setiap saat begitu memang, untuk kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Doa saya selalu menyertai kemudian, selalu saya berdoa, baik secara tangan terangan di Youtube saya, ataupun di waktu sholat saya. Selalu saya mendoakan, semoga Allah segera akan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia untuk datang beribadah, atau menghijakan kaki di Baitullah ini. Karena ini salah satu barangkali rukun kita yang kelima ya. Benar. Bagi siapa yang mampu, yaitu rasanya tidak lengkap apabila kita tidak melaksanakan ibadah haji. Itu kata orang ya, bukan kata saya, tapi kata saya sesuai dengan hadis yang mengatakan bagi Anda mampu, Anda boleh melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa melaksanakan hal tersebut. Coba bayangkan, ini Fauzan menjadi salah satu motivasi bagi kita berangkali. Jangan ditanyakan masalah perlu, jangan ditanyakan masalah kecapeannya. Itu sudah sangat, itu sudah sangat berangkali capek sekali dia. Tapi dengan niat yang tulus, mudah-mudahan dia akan memetik setelah ini kita akan lihat seperti apa. Mudah-mudahan keadaan yang lebih baik di lain ke depan. Amin. Amin, amin. Ya Allah, Allah, amin. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya. Dan bagi kalian yang belum mampir di channelnya beliau, bisa langsung kunjungi di channelnya Manggeto Yip. Dan juga ada Rima Sofyan, berikan komen yang positif kepada kami. Dukungan yang terbaik agar kami tambah semangat memberikan informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi Wabila khusus. Menjelang hari Yomul Hajj. Semoga kita semua diberikan kesempatan, bisa berhaji semuanya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Hidina Suratul Mustaqim. Dari kota Jadid kami mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.